Hai guys, Sobat Matthew Dalita dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Oke, di video kali ini aku mau berbagi tentang proses visa Australia aku yang embasi minta e-medical Dan sebelumnya, saat aku keluar masuk Australia aku gak pernah diminta e-medical ini ya Ini pertama kalinya di akhir 2019 kemarin dan aku mau share ke kalian Mungkin bagi kalian yang belum pernah dan video ini semoga dapat membantu Mungkin kalian bertanya-tanya ya E-medical itu dimana dan gimana prosesnya, biayanya berapa dan lain sebagainya Dan aku akan singgung di video kali ini Semoga ini bermanfaat buat kalian Oke, langsung aja ya Jadi ceritanya gini Aku apply visa turis ke Australia itu hari Senin Aku lupa tanggal berapa yang jelas hari Senin Dan semua dokumen-dokumen yang diperlukan itu kan udah apply ke visa ya Dan kemudian pada hari Selasa aku dapat balesan melalui email Bahwa aku harus melengkapi dokumen tambahan yaitu e-medical Nah, cepet banget sih, lumayan cepet Ya puji Tuhan gak semua orang dapat balesan dari embasi itu cepet seperti itu Kadang prosesnya itu butuh waktu sekitar 15-30 hari Dan aku juga shock banget bisa cepet banget gitu besoknya hari Selasa dapat balesan itu Dan kayak gini lembarannya e-medical Aku dapat form 160 sama form 26 ini harus dilengkapi Nah, kemudian juga ada lembar seperti ini Ini udah aku kasih foto aku, ini blank sebenarnya Seperti ini Nah, disitu dijelaskan bahwa kalian harus medikal Yang diperiksa adalah yang terutama itu dada ya Atau ronsen Karena Australia gak mau kalau menerima pendatang dari luar itu Mengidap penyakit paru-paru atau sejenisnya yang bisa menular Makanya diperlukan x-ray ya Disini dijelaskan Aku perlu ini, ini benar nih, x-ray Dijelaskan disini nanti kalian tuh perlu apa aja yang perlu diperiksa di rumah sakit Ada mata, x-ray, sama urine Jadi gitu Dan aku harus ke rumah sakit yang ditunjuk oleh embassy Kalian gak bisa pergi ke sembarang rumah sakit untuk medikal Dan disitu dijelaskan bahwa rumah-rumah sakit yang ditunjuk embassy itu Kalau di Jawa Barat itu di Jakarta Kalau yang di Jawa Tengah itu di Semarang Terus kalau yang di Jawa Timur itu di Surabaya Dan ada di berbagai provinsi lainnya Provinsi lainnya Itu ada dicantumkan disitu Dan kalian harus pergi ke situ Jangan pergi ke rumah sakit lain ya Karena mereka gak mau terima Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku call dulu embassy Bisa gak aku ke rumah sakit terdekat aja Karena tempat tinggalku di Pari Kediri itu jauh ke Surabaya Itu sekitar 3 jam Kalau macet yang 4 jam gitu Bisa gak aku ke rumah sakit di Pari aja Di Kediri aja yang lumayan canggih lah ya Kalau untuk medikal gitu Dan mereka bilang gak bisa Karena kerjasamanya embassy Itu di rumah sakit yang ditunjuk embassy gitu Oke Jadi hari Selasa itu Aku langsung Pergi ke rumah sakit ini Ya sebelum kesana Kalian Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Ya kan Yang harus kalian isi Mengenai data diri kalian Gitu Dan setiap ini ya Nah kayak ini Aplik hand detail Seperti ini Ini bagian kalian Kalian isi Kayak Nomor HP Terus Full name Tanggal lahir Gitu-gitu deh Nomor telepon Alamat Terus Medical story kalian Karena kalian Pernah kena TBC gak Kalian pernah Kena Apa itu namanya Kesehatan mental problem gak Kalian pernah Punya diabetes Atau kalian punya Seperti itu Penyakit-penyakit itu Kalian tinggal jawab Yes no Yes no Gitu Dan kemudian Tanda tangan Ada bagian-bagian Yang Ditulis Atau diisi Oleh dokter saja Dan kalian Tugas kalian itu Cuma Ngisi-ngisi bagian Yaitu Aplik hand detail Seperti itu Setelah semuanya lengkap Ini Ini dibawa Jadi aku print Semuanya ini ya Terus Dimasukin ke dalam Map Kita bawa Ke rumah sakit Setelah Nyampe rumah sakit Nanti kita ke bagian Customer service Di depan itu Dan kita bilang Saya mau E-medical Urus visa Gitu Dan oleh mereka Nanti langsung Disuruh ke Lantai satu Lantai atas Kalau di Surabaya Itu kalian disuruh Naik Terus belok Kanan ke lift Itu lurus aja Terus Udah ada E-medical Visa Disitu cuma Dikhususkan Lima negara Jadinya Amerika Australia New Zealand Kanada Sama satu lagi Apa ya Aku lupa UK Iya UK England United Kingdom Itu Jadinya Itu Disitu Sudah tertata Lah ya Jadi kalian Gak usah bingung-bingung Nanti disana ngapain Gitu maksudnya Dan disitu Kalian mungkin Antri dulu Kalau Kalau rame Tapi pas aku Kesitu Gak rame sih Aku langsung bilang Ke susternya Aku mau medikal Urus visa apa Urus visa Australia Oh oke Langsung dikasih Lembaran gitu Kayak formulir Dan Menulis Nama Alamat Gitu Kemudian dikasih Nomor antrian Nanti dipanggil ya Bisa diminta Ininya Ininya Aku kasihkan ke susternya Itu Dan aku nunggu Gak lama kok Sekitar 15 menit Aku dipanggil Langsung Oke Silahkan Dikasih botol Silahkan ke toilet Buat Ambil Assemble Urinnya Gitu Nah setelah itu Setelah urine Aku nunggu Sebentar Sekitar 10 menitan Lalu dipanggil Dokternya Buat Tes Mata Sama ditanya-tanya Ini Kamu pernah ini Gak Ini gak Ini gak Gitu Ditanya-tanya Itu dokternya Yang ngisi Kemudian Ditanda tangan Seperti itu Dan setelah itu Aku tes mata Dan inilah Kesalahan aku Ya Aku itu Mata aku Minus Tetapi Aku Benci banget Pake kacamata Aku gak pernah Mau Pake kacamata Karena Ya Menurut aku sih Kacamata itu Mengganggu penampilan Buat kalian Mungkin yang Sama Kayak aku Persepsinya Gitu Tetapi Di medical ini Kalian harus Tahu Kalau kalian minus Itu minusnya berapa Kalian harus tahu Dan aku gak tahu Aku minus berapa Yang jelas Aku tuh Kalau Baca Agak jauh Itu gak kelihatan Dan disitu Ditas sama dokternya Ini huruf apa Ditutup mata aku Sebelah Gini ya Ini huruf apa Apa-apa-apa Ini Gantian gitu Dan Yang mata kiriku Ini aku gak bisa Lihat Dengan jelas Dan dokternya Bilang Kok kamu gak Pake kacamata Saya bilang Enggak dok Saya gak suka Pake kacamata Dokternya bilang Harus Pake dong Jadi Saya harus Nulis Ini minus Berapa Gitu Ayo Kamu Cek ke Dokter mata Dulu Saya gak bisa Kasih Apa ini Gak bisa Tulis Ini Matanya Minus Berapa Gak bisa Saya setorkan Ke embasi Dan akhirnya Saya disuruh Periksa mata Dulu Dia bilang Dokternya bilang Boleh periksa mata Kembali ke Pare Atau gimana Nanti Hasilnya dikirim Ke rumah sakit ini Kembali Juga gak apa-apa Tapi kalau Mau periksa mata Ke rumah sakit ini Juga Juga gak apa-apa Saya tunggu Gitu Nah kebetulan Aku datangnya Pagi Jadi masih ada Sempat Ada waktu Untuk urus Itu Dan kemudian Dokternya Keluar Nyuruh saya keluar Ini Suruh periksa mata Dulu ke Dokter mata Gitu Atau ke rumah sakit Mana pulang dulu Gak apa-apa Gitu Besok balik lagi Terus aku mikir Jauh banget lah Yaudah Aku periksa mata Disitu aja Sekalian Terus akhirnya Aku turun Aku sebelum Periksa mata Aku disuruh Ronsen dulu Ronsen dulu Ya mbak Gitu Terus aku dikasih Lembaran Disuruh bawa Ke ruang Ronsen Ruang x-ray Nah Aku turun Ke lantai Satu Terus X-ray disana Setelah x-ray Aku antri lagi Untuk periksa mata Nah disitu Aku tunggu Sampai dokternya dateng Aku dateng Jam 7.30 Dan dokternya itu Dateng Dokter mata Bukanya Jam 10 Jadi aku harus nunggu Dia Lamanya itu disitu Sebenarnya udah Mau kelar Tapi gara-gara mata Minusnya berapa Aku harus jadi Nunggu Sampai jam 10 Akhirnya aku disitu Nunggu Dokternya dateng Aku periksa mata Dan Kemudian Aku tau Mata aku Minus berapa Aku harus pake Kaca mata Yang gimana Aku tau Dan dia kasih Resip Kemudian Aku bawa Resip itu Aku harus Bayar Sebesar 450.000 Rupiah Itu di Rumah Sakit Premier Surabaya Nah Setelah itu Aku dapet Tadi ya Hasil dari Pemeriksaan mata Aku bawa ke atas Lagi ke lantai dua Dan Ini hasil Pemeriksaan mata saya Tadi Dan akhirnya Susternya Oh oke Diterima Dikasihkan ke dokternya Dan kemudian Setelah itu Nunggu lagi Beberapa menit Sepuluh menitan lah Gak lama kok Kalau di atas itu Dan kemudian Dokternya bilang Tunggu dulu ya Tunggu hasil urin Kalau urinnya Gak bagus Nanti kamu Kasih Ke toilet lagi Gitu Kasih example lagi Oke Dan akhirnya Aku nunggu Beberapa saat itu Dan dokternya keluar Bilang Oke Urin oke Mata oke Dan X-ray juga Hasilnya besok Nanti Dua hari lagi Dapet Apa Hasil X-ray itu Atau hasil Pemeriksaan Dan kemudian Bisa kami kirimkan Ke Embassy Dan sekarang Kamu boleh pulang Sukses ya Good luck ya Gitu Oke Terima kasih Saya bilang gitu Terima kasih ya Terus saya pulang Saya dikasih Receipt Saya harus bayar dulu Dan kemudian Saya turun Ke Kasir Saya bayar lagi Dan biayanya Itu sebesar Rp1.020.000 Itu tahun 2019 Kemarin Kalau tahun 2020 Ini Aku kurang tahu Berapa Jadi yang aku bayarkan Itu Rp1.020.000 Buat e-medical ini Dan Rp450.000 Buat mata Kalau kalian Tidak punya masalah Dengan mata Kalian tidak perlu ke Pemeriksaan mata Jadi itu Jadi aku pulang Hari itu juga Aku pulang ke paret Ke gediri Dan besoknya Ting 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 Yang ditunggu-tunggu Masuk ke email Pemberitahuan Bahwa Visa aku Granted Wow Sempat gak percaya Katanya kan Suruh nunggu Dua harian Kenapa Besoknya Langsung Ada pemberitahuan Bahwa Visa ku Granted Puji Tuhan Rasanya kayak Keguyur Air Air es Yang adem Banget Gitu ya Dan Banyak orang bilang Semuanya ada Di tangan Si Thanos Petugas imigrasi Sesuka-suka mereka Ngasih Berapa waktu Tapi Saya percaya Ini semua karena Campur tangan Tuhan Karena Tuhan Yang Bantu saya Yang Mengandungerahkan saya Jadinya Dapat Granted Itu tadi Dipermudah Prosesnya Jangan lupa berdoa Loh ya Dalam segala sesuatu Nah Dan Ini Proses ini Luar biasa Banget Cepat Gitu ya Dari Senin Saya Apply Visa Selasa Saya dapat Informasi Bahwa saya harus Medikal Dan saya Berangkat Dan Rebo Hari Rebo Itu Dari Proses Medikal Sudah Dapat Informasi Kalau Visa Saya Grentot Saya diterima Dan saya Dapat Visa itu Kemudian Saya Print Dan Aku Siap-siap Mau beli Tiketnya Untuk Fly Ke Australia Nah Itu tadi Yang Bisa Aku Sharekan Ke Kalian Semua Semoga Membantu Dan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Comment Jika ada Pertanyaan Nanti Kalau ada Waktu Saya Pasti Balas Dan Juga Untuk Share Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Thank you For Watching Stay Tune And See With The Next Video Thank you And Ta-da Bye Bye selamat menikmati